Sementara itu ratusan warga di kota Blitar Jawa Timur berebut tumpeng hasil bumi berukuran besar yang diarak dari alun-alun kota Blitar menuju Magampung Karno. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan hari lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni. Inilah kemeriahan warga saat berebut gunungan tumpeng berisi hasil bumi pada rangkaian kegiatan gerebek Pancasila di kawasan Magampung Karno, kota Blitar Jawa Timur. Gunungan tumpeng yang diarak tersebut langsung diserbu warga. Mereka bahkan rela berdesak-desakan demi mendapat hasil bumi yang ada di gunungan tumpeng tersebut. Seorang warga dari Blitar ini mengatakan ia dan keluarganya sengaja datang ke Magampung Karno untuk berebut gunungan tumpeng karena ia meyakini bahwa hasil bumi dari gunungan tumpeng tersebut nantinya membawa keberkahan dalam hidupnya. Setiap tahun acaranya gini, rebutan sayur-sayuran biar berkah. Ini punya dapat gini banyak ya bu. Ini nanti dibuat untuk apa ini? Buat masak. Oh buat masak. Cuma dapat gini gak berani kesana. Lalu, rapi-rapi. Setiap tahun memang seperti ini ya ikut ya? Ya, setiap tahun. Harapannya buat apa? Biar berkah maka bukan rapi. Biar barukah. Biar barukah. Kita mudah-mudahan melalui momentum peringatan hari lahirnya gerokan dan selanjutnya. Semangat nasionalisme dan patriotisme barukur masyarakat kita bisa akan bangkit kembang. Nah, setelah pacaran selesai, dilanjutkan dengan rangkaian kira gunungan limo yang diharap menuju ke makam Bung Karno. Diharapkan kegiatan ini mampu mengedukasi masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung pada sila Pancasila dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dari Blitar, Arief Rosmanto melaporkan.